Terima kasih banyak udah datang ke bumi langit Aku mau nanya-nanya beberapa pertanyaan Sebelumnya bisa jelasin dulu ke temen-temen yang belum tahu tentang kreabi Kreabi itu apa dan motivasinya menjadikan kreabi itu apa? Oke terima kasih Hafsyah Jadi kreabi itu adalah sebuah studio kreatif khusus untuk temen-temen dalam spektrum autisme Dan khususnya untuk temen-temen yang memang memiliki minat untuk mengembangkan skill di digital illustration Nah yang kita lakukan itu adalah mengembangkan skill artistiknya temen-temen Kemudian juga menghubungkan dengan berbagai macam partners dan komunitas Intinya kita ini memberikan kesempatan agar temen-temen autistik ini bisa berkarya Mengekspresikan diri dan karyanya bisa diapresiasi sama audience yang lebih luas Nah aku juga dari SMP tuh udah banyak ketemu temen-temen yang autisme Jadi kayak agak seneng aja melihat temen-temen juga bisa ketemu temen-temen yang lain Bisa ngelakuin hal-hal yang sama-sama disuka gitu Kalau kreabi sendiri goalnya itu apa sih? Jadi kalau kita goal yang jangka pendeknya itu adalah kita ingin bisa berkolaborasi Dengan berbagai macam komunitas dan pihak Tujuannya juga untuk kita menyebarkan tentang autism awareness Jadi masyarakat lebih memahami apa itu autisme Lebih bisa menerima dan juga memberikan kesempatan untuk mereka bisa berkarya Dan juga berpartisipasi dan kontribusi di masyarakatnya Iya kremennya ada siapa aja dan artisnya ada berapa? Oke saat ini ada 6 artis yang bergabung bersama kreabi Ada Keken, Jeremy, Joey, Joshua, Jerry, dan Rama Hi my name is Keken Keken punya karakter favorit di bumi langit gak? Si Asi, Mandala, dan Vigo Halo boleh kenalin namanya siapa? Joshua Oke Joshua punya karakter favorit bumi langit gak? Punya Siapa tuh? Siapa tuh? Gundala dan Si Puta dari Gua Hantu Halo boleh kenalin namanya siapa? Gary Harlan Gary punya karakter favorit bumi langit gak? Iya Siapa tuh namanya? Kodak Halo bisa kenalin namanya siapa? Amatika Aslah Rama punya karakter favorit bumi langit gak? Aku Anus Kan banyak nih ada 6 ya Nah bagaimana mereka jadi proses kreasi dan pembelajaran tiap artis itu gimana? Jadi ke enam artis ini mereka itu dulunya kita kenal di Yayasan Bina Biakta itu sebuah sekolah yang tempat saya dulu juga mengajar Jadi awalnya mereka itu belajar graphic design di tahun 2013 gitu nah dari situ mereka sudah punya skill ilustrasi menggunakan ilustrator Nah itu kita kembangkan sehingga mereka bisa menggunakan tools ini untuk mengekspresikan diri mereka, mereka menuangkan imajinasi dan juga untuk mereka akhirnya bisa punya kesempatan buat bekerja Tadi gambar apa sih ya kan di dalam? Mandala Mandala boleh ditunjukin kamera? Seneng gak disini? Seneng, seneng ya Seneng ya? Ya Di dalam gambar apa? Aku gambar kodak Gery seneng gak hari ini dateng ke bumi langit? Seneng Tadi Joshua di dalam gambar apa sih? Si putah kaki kuat hantu dan gundala Boleh ditunjukin gak gambarnya? Joshua hari ini seneng gak? Seneng Tadi di dalam gambar apa? Boleh ditunjukin gak gambarnya? Boleh ditunjukin gak gambarnya? Mohon seneng gak hari ini dateng ke bumi langit? Seneng Oke kalau disini kan kita bisa lihat nih ada kriabi ex bumi langit Bisa dispil gak sih atau ceritain apa yang terjadi antara kriabi dan bumi langit ini? Kolaborasi kriabi dan bumi langit ini tentang interpretasi dari artis-artis kriabi terhadap karakter dan juga universe nya bumi langit khususnya karakter patriot Nah nextnya ini kita bakalan ada kolaborasi yang seru banget Kita spill nih kolaborasinya sama Indomaret Jadi ditunggu aja karya-karyanya Karena itu akan sangat unik gambar-gambarnya Terus juga bisa temen-temen miliki sendiri Gila guys coming soon Apa sih arti patriot atau halawan bagi keren? Kriabi patriot itu adalah tentang bagaimana kita masing-masing itu Mampu dan terus gigih untuk melampaui batasan-batasan diri kita Dan kita juga menyadari bahwa menjadi patriot itu bukan bekerja sendiri Tapi bekerja bersama-sama berkolaborasi untuk kita bareng-bareng menjadi diri terbaik kita Hai teman-teman terima kasih banget selama ini supportnya sudah sangat hangat Dan sangat baik sekali terhadap teman-teman di kriabi Harapan kita adalah teman-teman semua mau terbuka terhadap perbedaan dan cara pandang teman-teman yang berbeda Dan juga mungkin cara belajar dan berkomunikasi yang berbeda Semoga teman-teman kriabi bisa terus memberikan karya yang membuat teman-teman menjadi senang Dan juga jangan lupa follow instagramnya kriabi untuk tahu tentang kolaborasi dan ilustrasi teman-teman selanjutnya Pokoknya semoga kita semua bisa jadi diri terbaik kita Jadi tujuan awal yang berbeda sama dengan kriabi ini adalah kami ingin menunjukkan bahwa patriot itu sebenarnya bisa siapa saja Jadwal itu bisa siapa saja Nah dengan kriabi ini bumi langit ini ingin menunjukkan bahwa teman-teman kriabi ini adalah jagoan juga Patriot juga dengan kelebihan dan gigihan mereka masing-masing Walaupun teman-teman kriabi ini berbeda Tapi mereka mempunyai kelebihan dan gigihan yang harus kita atresiasi Nah harapannya saya dengan kerjasama dengan kriabi dan dengan desain yang ada di belakang kita ini Yang cukup indah juga yang cukup baik Harapan dari saya adalah desain-desain ini dapat dikirimkan oleh masyarakat luas dalam ini untuk produk kolaborasi Yang nanti kita akan kerjasamakan dengan desain kapal Terima kasih Terima kasih